Dibutakan rasa cemburu, seorang pemuda di Pandeglang, Banten, tega menganiaya wanita muda menggunakan kloset duduk bekas hingga meninggal dunia. Kuah perbuatan kejinya tersangka terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Keheningan malam sekitar Stadion Badak di Kampung Cidangnyang, Kabupaten Pandeglang, Banten, terusik dengan temuan mayat wanita di semak-semak. Aparat kepolisian segera mengevakuasi jenazah untuk keperluan autopsi. Melihat kondisi jenazah, tak ada keraguan ia dibunuh. Tak jauh dari lokasi temuan mayat, polisi menemukan sebuah kloset duduk bekas dan juga sebatang kayu bernoda darah. Diduga kuat, nyawa korban dihabisi seseorang menggunakan benda-benda tersebut. Dari hasil identifikasi, korban bernama Elisa Siti Mulyani, warga Kelurahan Seruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten. Wanita 21 tahun itu sebelumnya diketahui menghilang sepulang bekerja. Selang satu jam setelah temuan mayat, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan di kawasan Kampung Cipacung, Kelurahan, Saruni. Ia tak lain mantan kekasih korban. Pria 23 tahun bernama Riko itu lantas digelandang ke Mapolres Pandeglang dan ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya lantaran sakit hati terhadap korban. Tali percintaan yang dirajut selama 5 tahun harus berakhir lantaran sang mantan jatuh hati kepada laki-laki lain. Untuk motif sendiri setelah kita lakukan interogasi, ini masalah hubungan ya, pacaran jadi cinta segitiga antara korban, pelaku, dan satu teman laki-laki lainnya. Riko mengaku tragedi itu tidak direncanakan. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring itu mengaku bertemu korban sepulang mencari ikan di sungai. Ia lalu mengajak Elisa ke kawasan Stadion Badak untuk berbincang. Dalam perbincangan, Riko tersulut emosi hingga keduanya terlibat adu mulut. Tersinggung ucapan korban, tersangka gelap mata hingga membekap lalu menganiayanya dengan kloset duduk bekas yang ada di sekitarnya hingga perempuan berusia 21 tahun itu meninggal dunia. Karangan bunga, tanda bela sungkawa yang terpampang di kediaman keluarga korban di kawasan seruni kecamatan Majasari Pandeglang, seolah jadi penegas, dalamnya duka keluarga. Pihak keluarga mengapresiasi usaha polisi yang dengan cepat menangkap tersangka pembunuhan. Namun, mereka menampik pernyataan tersangka yang mengaku pertemuannya dengan korban tidak direncanakan. Karena beberapa hari sebelum kejadian, tersangka sempat menghubungi Elisa untuk mengajak bertemu. Bahkan, Riko sempat menemui orang tua korban dan meminta ayah Elisa memujuk putrinya agar mau kembali pacaran dengan tersangka. Pengakuan pelaku, bahwa dia pembahasan ketemu di Jalan, kami melihat hal ini sangat janggal sekali. Karena, kalaulah pelaku ketemu dan ingin ketemu Elisa, harusnya pelaku itu keluar. Keluarga korban berharap aparat hukum mengganjar perbuatan keji tersangka dengan hukum setimpal. Termasuk mendalami dugaan tersangka telah merencanakan pembunuhan. Tim Liputan melaporkan.